Intro Inilah AR, AS dan IS warga asal kota Surabaya yang ditangkap saat reskrim Polres Blitar usai melakukan pemerasan pada seorang nelayan Prianto warga tanpa kerjo. Modus pelaku dua diantaranya mengaku sebagai anggota polisi dan satu pelaku lainnya sebagai seorang wartawan. Dari tangan pelaku, polisi menyita sejumlah barang bukti berupa kartu ID kartu wartawan, uang dan slip transferan uang sejumlah 3 juta rupiah. Pak sampai minta uang 5 juta itu? Saya tidak minta, dan saya tidak bilang saya dari anggota ke polisi yang tidak bilang saya. Tapi buktinya ada transfer itu? Ya saya bukan di saya. Di siapa? Tanyain teman-teman ini bukan di saya, saya anak jopi aja ya. Kapolres Blitar AKBP Aditya Panjiano membenarkan adanya kasus penipuan dan pemerasan itu. Waktu itu, anak buah korban Prianto mengisi solar 8 drum di salah satu SPBU. Tiba-tiba didatangi tiga pelaku dan menanyakan kegunaan solar tersebut. Setelah dijawab untuk bahan bakar perahu, pelaku mengancam akan memproses secara hukum. Sebagai gantinya, agar kasus tersebut dihentikan, pelaku meminta uang pada korban 5 juta rupiah, namun disepakati 3 juta rupiah. Setelah uang tersebut ditransfer ke salah satu rekening pelaku, korban lantas melaporkan kasus ini ke polisi hingga ketiga pelaku berhasil ditangkap. Jadi modus penipuannya yang bersangkutan mengaku sebagai polisi, sehingga menakut-nakuti korban. Sedangkan korban juga membutuhkan solar itu agar segera dikirim untuk bisa kapalnya melaut, sehingga dengan terpaksa mereka mengirimkan uang, tapi langsung melakukan korban melaporkan ke pores. Atas perbuatannya, para pelaku dijerat pasal berlapis 368 KUHP dan 378 KUHP dengan ancaman maksimal 9 tahun penjara. Terima kasih telah menonton!